hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun anda berada selamat malam semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat ya berjumpa kembali di masin inspiradi 86 kali ini saya akan membahas tentang kehidupan sehari-hari di kereta api seperti apa sih nanti teman-teman apabila di kerja di kereta api seperti apa sih gambarannya oke ya ini meliputi semua unit mungkin teman-teman mau masinis mau jalan sel ppka kondektor ataupun administrasi semua sama gambarnya seperti ini ya jadi teman-teman itu akan masuk di dunia pekerjaan yang namanya jenis transportasi jelas ya yang namanya transportasi jasa ini di saat teman-teman mungkin sebagian orang libur ataupun sebagian orang merayakan hari-hari besar itu kan disitu teman-teman teman-teman malah bekerja nah gitu ya Nah itu namanya ada posko posko lebaran masuk gambar seperti itu ya kemudian untuk izin kalau teman-teman kebetulan posisinya enggak di kantor ya orang misalnya teman-teman yang bukan orang kantor orang kantor kan ada namanya jadwalnya tetap misalkan hari minggu minggu libur gitu misalnya tapi kalau orang-orang lapangan itu schedule nya enggak enggak sesuai dengan ya minggu libur itu enggak jadi ada namanya kembalikan jadwal sendiri schedule sendiri kasih pribadi kan misalnya libur hari Jumat nanti geser lagi hari Kamis geser lagi hari Senin muter terus gitu ya jadi enggak teman-teman mungkin ya mungkin yang beritahu seperti itu gambarnya orang lapangannya kalau teman-teman di bagian investasi mungkin bisa libur seteratur hari Sabtu hari Minggu misalnya Hai tapi ada juga namanya posko ya orang yang di kantor pun sama terkena yang memilih posko posko itu ya misalnya lagi ada hari-hari besar apa ya standby di satu stasiun yang sudah dicadwalkan Hai terus setiap hari dia teman-teman ya otomatis akan melihat terl ya atau murah lagi hari ketemu real lagi ya apalagi profesi yang masih ini sejalan trail orang-orang lapangan itu otomatis ketemunya realmul tiap hari matanya lihat real real dan real ya Hai gambarnya seperti itu terus kemudian untuk Hai pernah saya bilang juga yang penempatan itu teman-teman yang nggak mesti juga harus di lokasi yang teman-teman daftar juga jadi pasti ya teman-teman akan menemui yang namanya yang mungkin yang beruntung bisa ditempatkan di apa lokasi rumah mungkin ya tapi yang mungkin sudah ditugaskan jauh ya seperti di Sumatera di beda daftar nya tentunya siap terus fenomena ngontrak tuh banyak kita menonton ngekos tuh untuk pegawai itu banyak fenomenanya jadi beberapa teman-teman yang teman-teman yang baru masuk tuh ya ngekos itu karena tidak ada rumah dinas juga ya rumah dinas tuh ya ada beberapa doang tapi ya di teman-teman mau misalkan menemati rumah yang apa namanya misalkan yang rumah dinas itu kan saya sendiri juga belum terlalu paham rumah dinas ya kalau rumah dinas rumah dinas di jalan orang satu rumahnya udah kayak rumah tua gitu ya peninggalan Belanda ataupun ada sebagian yang saya lihat ditempati oleh warga KAI ini fenomenanya sepatutnya banyak ngontrak berpindah terel tiburnya yang nggak pasti ini teman-teman minimal ya harus siap ya siap untuk hal itu ya jadi gambarannya seperti teman-teman ya ya ini sedikit apa nama pembicaraan dari saya ya semoga ada gambaran buat teman-teman Oh bisa nggak cuti bisa bisa cuti bisa cuti itu macam-macam ada cuti melahirkan ya kan ada ya cuti macam-macam lah sutri ibadah sebulan buat umroh dan lain sebagainya masuk masuk ya Oke saja teman-teman gambarannya ya semoga sedikit memberikan gambaran tetap semangatlah teman-teman semoga kepada lalu semua selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh